Tiga, sambutan pengurus operasi, yaitu terdiri masing-masing pengurus operasi, pelaksana masa lalu dan masa yang akan datang. Hanya terwujud sistem transparansi antara leg administrasi keuangan dan ketua manajer dan pengawas bandara. Saya akan punya juga, Pak, sawit di daerah Tamiang Layang, Pak. Di situ ada laporan setiap tahun, Pak. Leporan tahunan, hasilnya berapa, uangnya berapa, anggotanya berapa, dibagi berapa, itu ada. Sehingga walaupun dapat sedikit, rasa hati itu marah. Nyaman gitu loh, Pak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kooperasi Wahyu Likahmi ini, omset ca 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Nah, kooperasi Wahyu Likahmi ini, omset ca 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Omset ca 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Sertanya ukurusnya sungai minute apartan ber gain. Lariant EYH 6 tahun lebih dari 5,38 pogram canhому. 60-ти dung gana dapatille di kita baterainannya. Rewasit ca 2 tahun lebih dari 3 1977. 69-いきahuit ut delivered kecil untuk ChinaMA Law Fahamu Likahmi ini,LEYyakimu. Sekarang pelurukan untuk masalah jendat su mi curtainnya bisa modelanya juga di kita bal significance. Di kerbida awalnya dengan 신도ang pelakran ini memeg Adriana fahamu. selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kita pergi dulu nama saya Ini bersatu dari hulu sungai udara Kami datang 3 orang ada istri saya Bersama anak kita dan juga saudara kita Ibu yang menawaknya Mohon maaf terlambat tadi di perjalanan Ya Alhamdulillah kita sampai disini Mudah-mudahan kita silaturahmi kita Dalam rangka buka bersama dan juga Nah ini orang rengbuk tentang Tawit kita ya Baik langsung saja sebelum ini Kita pelajarkan Beberapa susunan acara Dalam rangka silaturahmi buka puasa bersama Pengurus Kooperasi Wahyu Ilahi dengan Andota Dengan susunan Pertama pembukaan Yang kedua yang sambutan dari suar rumah Tiga sambutan pengurus kooperasi Yaitu terdiri masih mati pengurus kooperasi Pelaksana masa lalu dan masa yang akan datang Agar berwujud sistem transparansi Antara leg administrasi keuangan Dan ketua Mengajir Mengajir Dan pengawas bandara Kemudian acara yang keempat Dilanjutkan dengan ramah-tamah Tanya jawab Kemudian kesimpulan Atau target Sasaran atau harapan Kenam adalah Kelima pun kesimpulan Dan kenam adalah penutup atau doa Demikian yang kita bisa sampaikan Tutunan acara Baik Kita langsung saja memasuki acara Yang pertama Suratulah Al-Fatihah Suratulah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Aujubillahirrahim Saitanwajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Semoga dengan pembaca Al-Fatihah akan sebut acara ini berjalan dengan lancar Sampai konjong acara dan apa yang kita harapkan di sore aneh ini bisa terhujud dengan baik Amin Baik, untuk lanjut acara yang selanjutnya langsung saja kata sambutan dari tuan rumah kepada beliau Waktu dan tempat kami menggunakan Pertama-tama kami pernah akan menghubungi anak-anak buji dari penyakit Kebetulan di sini anak-anak pernah juga di sawit di awis malah Itu karena sesuatu kebanyakan lalu ini berus Karena ada wisata Pertama-tama kami akan menghubungi anak-anak buji dari penyakit Allah SWT Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat Alhamdulillah 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 Sudah lama kita tidak berkenu antara anggota dan pengurus kooperasi Dan Alhamdulillah hari ini kita merasa sangat bahagia dan gembira Dimana pengurus meri kooperasi yang kita idolakan bisa berhadir di tempat yang kita sediakan ini kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tempatnya ini kita kadang-kadang permanen benar jadi atas kekurangan dan lain sebagainya kami mohon maaf kemudian untuk diketahui bahwa acara silaturahmi ini adalah tidak ada pengurus masyarakat ketua dan lain sebagainya kita agar hanya ada inisiatif dari kawan-kawan yang ingin saling mengenal-mengenal sehingga apabila bertemu di tempat di anekun kita berada bertemu di manapun kita dapat saling apa-apa gurus apa itu yang kita harapkan kemudian untuk selanjutnya baiklah waktu dan kesempatan yang sangat baik ini kita mempaarkan untuk kebaikan anggota dan koperasi kita demikian sambutan dari kami sampai sudah semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih itu kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Artar Mundia selaku pengundang saya pakai kedua syarikat kita ya terima kasih baik untuk memasuki acara yang ketiga adalah sambutan pemurus kooperasi kooperasi wahyu ilahi kepada Bapak Fiyuda kami persediaan waktu dan tempat semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Radawan Assalatu wassalamu ala wa saraf yula ambiya i wa mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajman amma ba'l pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT yang mana dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sihat walafiat dan juga salam dan salam salam tujirah kepada jenis kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam beserta keluarga, sahabat perabat dan pengikut beliau sampai akhir jenis pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang kiranya sudah mengadakan acara silaturahmi pada sore hari ini yang Allah menghormati bapak-ibu sekalian yang hadir pada hari ini kami ulun atas nama ketua koperasi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi bapak-bapak-ibu sekalian yang mana acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar kemudian ulun atas nama koperasi juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya yang mana tadi mungkin kami agak terlambat juga karena karena tadi sehabis alat selasar rencananya kan kami menghadiri acara di sore hari ini kemudian sebelumnya ulun mengenalkan diri dulu ya mungkin ada bapak-ibu yang belum kenal juga lah kan ulun mungkin ngeret ulun yuda alamat paulutan rp1 jabatan kita sementara sebagai ketua koperasi kemudian di samping kanan ulun ini bendahara nama ulun budianto sebagai manajer di koperasi wahai-bahai untuk sekretaris mungkin paulman sah merangkapnya sekedar bapak-ibu ketahui mungkin kita yang lebih anunya nanti apa fokusnya di ramah tangah atau tanya-jawab lah mungkin ini kita menyampaikan sementara sedikit-sementara mungkin itu kita salih mohon maaf kita akhiri semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih kepada ketua koperasi wahyu ilahi atas sambutan baik kemudian ramah sekedar ramah tamah nah kurangnya di sepi eh eh nah oke ramah tanya ramah tamah dan tanya-jawab lah baik bagaimana nih ini kepada audion dulu kita silahkan lah silahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menyampaikan apa saran pendapat usulan ke depan tentang kemajuan terutama mudah majulah usaha kelompok tani sawit kita ini bersama kepada bapak-bapak ibu waktu dan kami persilahkan nama dapr zain al-arifin di amuntai ya ini urusannya jadi urusan persawitan jadi ini gini bayang selama ini yang jelas saya akan punya juga di daerah kami yang layang di situ ada laporan setiap tahun hasilnya berapa uangnya berapa anggotanya berapa dibagi berapa itu ada sehingga walaupun dapat sedikit rasa hati itu maram nyaman itu yang pertama yang kedua disana itu jadi gini perbandingannya kalau setiap bulan rata-rata kita itu 10 hektare saya 10 hektare itu mungkin dapatnya 500 700 gitu kalau disana sudah mencapai 2.400.000 kemarin juga 2.300.000 halnya segitu nah tapi yang bukan masalah ini ya maaf maaf aja masalah keterbukaan transparansinya itu jelas saya yakin kok kalau itu transparansi jelas laporan jelas dan jelas insya Allah tidak ada unek-unek di dalam hati yang pertama itu yang kedua untuk pengurusan bah coba kalau disana sudah jelas pengurusan itu namanya ini ini tercantum dalam buku laporan itu jadi setiap tahun itu ada laporannya itu ada tercantum kemudian itu yang kedua kemudian yang ketiga bah kemudian job deskripsinya atau kerja misalnya kalau itu pengawas itu kerjanya apa kemudian kalau itu ada ketua itu kerjanya apa terus anginya berapa gajinya berapa itu sudah tercantum lengkap disitu kemudian yang keempat kalau kita ada keluhan kalau ada kita keluhan itu larinya kemana kalau itu perorangan bisa larinya kemana ke pengawas boleh kan ke ketua boleh kan atau ke sekretaris boleh atau ada kelompok kecil contohnya begini misalnya ada 10 kelompok itu 10 orang misalnya ada keluar kok sama keluhannya berarti kita menggadarnya bisa kemana ke ketua atau ke pengawas atau gimana terus dikasih tenggang waktu untuk masalah itu diselesaikan itu tidak berlarut-larut entah itu satu bulan langsung ada jawaban itu loh jadi disana itu setiap laporan tahunan itu ada ada buku itu buku laporan penghasilan dari sawit dan pembagian dan itu jelas itu walaupun dapat sedikit tapi Alhamdulillah nanti kata disana itu akan meningkat dan yang terakhir pembagian sawit itu bayar nanti jelasnya begini tahun 1 ke 5 sekian persen kemudian tahun ke sekian sekian nanti kita naik pembagiannya berapa persen terus 20 tahun misalnya setelah tahun ke 15 80 20 persen itu ada kejelasan yang 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 bagus kalau saat ini kan kita tidak tahu berapa dapatnya kita kita tidak tahu makanya itu kalau kalau kita ingin nyaman saya juga kebingung nyaman juga tidak tidak ruwet seharusnya kan tidak ada kerutan kalau kalau ada transparan itu tidak akan kerutan insya Allah begitu makanya saya mohon itu kalau bisa transparansi itu yang lebih jelas dan kepengurusan lebih jelas dan pertanggung jawaban laporan tiap tahunan itu dibukukan nanti orang-orang yang berkompeten itu yang mungkin ingin misalnya saya ingin potok kopi boleh gitu loh Pak saya itu kalau minta saya potok kopi potok kopi ada laporannya kemarin saya potok kopi saya kasihkan Pak Tadam ternyata tidak dikembalikan ke saya yang laporan dari dari sama itu kami yang layak sehingga saya kehilangan jejak itu itu mungkin yang dari saya mohon kejelasan dari pengurusan atau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang menambahkan itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih dokter Jainan yang kenal nampang kita di kemungkinan buliho supaya kita dapat masuk langsung untuk menjawab terima kasih Pak atas pertanyaannya jadi untuk transparansi yang harus kami sampaikan atau kami laporkan ke anggota itu memang sudah kita jalankan Pak di tahun 2019 oke di 2019 itu kita akan mengandalkan perapa kita kita bagikan itu berita acara mulai 2017 dan 2018 itu kita foto-opikan terus yang akhir waktu itu kita bagikan dan kita sampaikan juga itu Pak beberapa pembagiannya kan disitu ada tercatat juga itu dan untuk BA itu kan berita acara dari perusahaan dan operasi disitu kita ada menyempatkan hasil perbulannya Pak ini itu Pak kita tempel juga di depan informasi di depan kantor kooperasi terus berita acara itu juga ada 200 nomor waktu mau mengadakan terapak 2019 nah kemudian di 2020 kemarin kita memang kita akui kita akan mendapatkan terapak tahunan karena pengarian COVID juga Pak maaf kita koordinasi juga dengan dinas kooperasi kemarin memang di apa setelah keluar suratnya itu yang larangan untuk kumpul orang banyak terus sebulan kemudiannya rasanya ada lagi keluar surat boleh mengadakan rapat cuma secara secara namanya yang protokol secara online mungkin kita kan mungkin ada sebuah yang mengerti itulah jadi jadi mohon maaf yang kami akui tapi salah karena kurang kurang mesin mungkin seharusnya di menyerahkan juga tolong sampai yudha nanti di share di grup hasil kita perbulan berapa mungkin itu pesawat kami juga tidak menyampaikan tapi kemarin mulai kemarin kita sudah menyampaikan ada yang minta berita acara berita acara apa namanya hasil perbulannya pak jadi insya Allah akan kami share terus itu berita acara berita acara itu cuma ada sebagian yang tanya gak ngerti pak itu kayak apa kan disitu hasil saya mongkak enak bisa mongkak luar berita acaranya cuma di grup itu baru berita acar itu aneh dari situ kan harganya ada tahun tahun patang 2013 2015 2016 kan itu ada pak harganya kita beda pak nah terus itu kan kami share di grup itu kan ada yang minta itu murni pak kami bisa bayasan apa berita acaranya dan untuk penyampaian yang bapak bilang tadi 2019 kami mengadakan dan yang fotokopinya kami masih ada di kantor kalau ada sebagian tak buruk tapi kami siapkan kalau memang ada yang minta data berita acara kami kasihkan yang pdf atau fotokopi ada sama kita memang kesalahan kami disitu kurang kurang separah sih bilang pak tadi mohon maaf pak terus lagi pembatian ini dari perusahaan dari perusahaan dari perusahaan 100% itu dibagi 4 pemang untuk perusahaan 4 pemang untuk operasional 10% untuk petani jadi dari 10% itu untuk pengurus perasaan 1% dan yang kita sudah kita bicarakan juga di awal sebelum pembagian yang hasil ini sudah kita bicarakan juga itu 1% itu pengurus jadi sisanya 9% untuk pemilik lahan 9% dari 100% tadi nah terus 9% itu kita bagi 723 hektare yang terkaman lahan kita pak 720 223 hektare itu termasuk dari kelompok tani jadil kelompok tani paulutan perang tadi terus kelompok tani pulau demar dari 223 hektare nah untuk terang paulutan kita yang ada sertifikat dan anon sertifikat itu yang kurang nah yang yang tertanamnya ada 536 hektare 536 hektare dari 536 hektare dari 536 hektare kita bagi kita bagi sesuai luasan 590 hektare 590 hektare jadi 536 hektare kita bagi kita bagi luasan 590 hektare nah itu pak hasil kita jadi berapa yang di awal tadi baginya itu pak itu memang kita sampaikan terus kalau ada waktu acara atau orang yang datang ke kita seperti atau Pak Pak Putih memang disampaikan kalau datang secara pribadi atau apa nanti kita sampaikan itu pak caranya pak ini kan ini kan sudah berapa tahun gitu kalau itu dibuat video kita terasa kecil banget dapatnya ya tapi tetap betul ada peningkatan mungkin dari perusahaan itu kan yang kembali sudah banyak juga mungkin dari pihak saya mungkin memusulkan supaya kita tidak terjadi lama segini terus gitu maksudnya dia pembagian tadi lho hanya 5% kecil 10 10 bahkan kecil banget dari 100% itu mungkin dari pihak yang lain mungkin juga begitu untuk meningkat 10 kan sudah berapa tahun kita itu berapa itu berapa yang sudah bapak sampaikan itu memang pernah pernah bapak sampaikan juga dulu waktu mau pembergian itu kan perencanaan mau di evaluasi per tahun atau per tahun memang itu ada wacana kita jadi kenapa harus 45-50 10 kadang 45-35 20 kan itu kan naiklah memang itu pernah disampaikan anggota yang lain juga waktu awal mulai awal sudah disampaikan lalu dari pihak perusahaan ini menyampaikannya waktu itu perusahaan hadir semua bahwa ADE Kepala Kepur sistem semua hadir dan pemilahan juga hadir juga kemarin jadi jawaban dari perusahaan ya kita evaluasi lah pada 3 tahun atau pada 2 tahun jawaban mereka kan terus kenapa ini sampai saat ini sudah 5 tahun TMP 5 ini gak ada peningkatan lah apa namanya persennya datar kadang ada yang turun lelah memang yang tahun kemarin 2020 itu ada memang keadaan untuk berjolak pak turunnya harja turun terus produksi turun itu kalau nanti ini bulan Juni Juli ini pasti itu pak turun lagi Juni Juli Agustus turun lagi September lagi September Oktober November Desember Januari Februari Maret itu naik April turun lagi pak hasilnya turun April lain ini itu memang sudah tiap tahun kita amati memang turun terus dan untuk tahun 2 tahun ini memang gak ada peningkatan atau meningkat sedikit kan kemarin kita ada Madakana Wasawara 2019 2019 itu tanggal 15 Agustus 2019 kita mengadakan berapat untuk membahas masalah pajak pembayar pajak terus penggap peningan tahan terus tabungan anggota nah itu rasanya yang kita bahas terus yang hadir itu segini 50% sampai anggota yang hadir terus kemarin kita ada konsultasi juga dengan masalah pajak yang tahun 2020 membahas masalah pajak kita dikenakan pajak 10% dari hasil kita nah itu kita sudah konsultasi juga lawan beliau ayah pacar supaya kita dikenakan pajak dan kita undang untuk pihak pajak waktu itu harus bayar pajak jadi kami yang adir waktu itu yang mau buah pajak itu bapak-bapak ini dibuatkan NPP masing-masing jadi ketahuan kan berapa hasilnya tapi bilang kita kan mereka itu sudah sebagian yang PNS atau yang bubur petraktor pasti punya NPP nanti ketahuan berapa hasilnya nah jadi masalah pajak itu kita di Januari itu kita pakai di Januari itu membayar pajak marian dan itu diselah di jual terus waktu itu untuk pengkapelingan itu 30% sesuai hasil pas kesepakatan waktu yang hadir disitu jadi hasil bapak ibu sekalian itu mulai tahun 2020 sampai sekarang itu sudah kami potong 30% dari yang 90% tadi bapak nah untuk pengkapelingan itu sudah berjernih nanti kalau masa itu bisa tanyakan sama soal budi kan ini makanya hasil bubuan biang itu pada maksimal yang diharapkan bubuan biang mungkin nanti kalau masalah yang 30% bisa menjadikan sedikit kalau mau ditinggarkan terima kasih rasional rasional itu apakah sekian lama tetap 45% karena kalau logikanya itu kalau semakin kesana perawatan atau pemeliharaan kan semakin kecil itu apakah tetap 45% yang pertama terus yang kedua masalah pembagian hasil itu kalau fluktuasinya tajam sekali di 2018 masih mendingan tetapi di 2019 kesini itu kok justru mendukis sejari selanjutnya masalah seandainya ada rapat-rapat itu di Agustus 2019 tulasannya kok catatan atau di WA kita kok nggak ada informasi untuk rapat-rapat mengenai persawitan ini ini terima kasih Pak Yudas makasih Pak jadi ini Pak pernahnya hasil untuk produksi tadi kenapa 45% itu sudah kita disampaikan juga oleh pembelahan dari awal waktu mau pembagian artinya kenapa harus 45-40 10 apakah tidak bisa operasional diperkecil memang ini kan sudah berjalanan 4 tahun kenapa belum mengecil juga kemarin sudah kami surati juga perusahaan tiap tahun kita tahun kemarin saja bermasalah sendiri suratnya memang sudah ulang sehat juga di grup bahwa kami sudah melayari perusahaan hari kemarin kami minta pihak perusahaan hadir ke tengah-tengah kita supaya mereka bisa memberi kepastian kita kalau kita mohon maaf ulur Pak Budi dan Pak Hormansah mungkin seminggu setelah itu ke BPL membicarakan masalah itu dan kami kadang agak keras juga walaupun kita bermitra tidak cuma kepentingan pemitrahan yang banyak kami cukup punya di situ ingin juga hasil meningkat kemudian tapi dipotong untuk 2020 mulai Januari 2020 sudah kita potong 30% kalau untuk informasi rapat kita ada memang kita beruntung takbus juga waktu undangannya ada 2019 15 2019 itu ada masih kita di grup operasi wikilaki itu kan nah itu kan ada kita disini yang kita bahas masalah pajak yang kedua masalah penggap peningan yang diharap kemarin ada juga pemilihan pengennya apa tolong tanah kami digabungkan yang satu hektar atau yang dari satu jenis kemarin yang dinaikkan di satu kemarin itu keingin dari bapak-bapak juga jadi kami seperti pengurusan yang tidak tidak mau kami menjadikan jalan kayak apa caranya supaya lahan bubuk tergebung satu haparan dan tanah jelas tempatnya dimana dan kalau memang tidak di di laksan tanah sampai itu sudah jalan sungai kan peta terana migrasi itu berbeda dengan peta tebur jadi memang mereka itu memotong dipotong lahan itu terpotong jadinya tapi peta ada selesai kalau nanti kita bisa dilihat kayak peta awal peta yang sudah ditanang sawit terus peta yang rencana bubuan tanah bubuan ini yang setelah hektare atau setelah sektor itu itu atau kesepakatan bubuan bubuan jadi kami ingin jelaskan apa yang dia menahkan bubuan sambian gitu turun kita menjadi naik tolong diperjuangkan mungkin itu akan lebih tinggi yang masalah pajak setiap kita bayar pajak kalau itu memang dipotong kan ada laporan pemotongan dari pajak ini penghasilan sekian sudah dipotong mana bukti pemotongan sampai harus membuat berjadi kemudian yang kedua itu kasihan kalau dia penghasilannya hanya dari situ itu tidak wajib pajak jadinya gitu maksud saya itu tidak wajib pajak dia menginginkan pajak tinggi itu itu kan itu kan tolong dihanukan kasihan kalau saya memang wajib pajaknya memang ya gitu antara 50% itu 5% 50-150 15 250 itu menjadi 25 dan terakhir 30% kalau yang kurang dari 5 juta itu kan tidak wajib pajak kalau dipotong kan kasih tolong itu juga diperhatikan untuk diperjuangkan bukan diperhatikan sampai tapi tolong diperjuangkan 45 menjadi misalnya operasional 45 terus diturunkan 5 tahun itu kan harus turunkan kecuali untuk ini ini transparansinya mungkin ada kalau enggak yuk potong enak berusaha kan gitu maksudnya gitu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Orang Tuhan Barakatuh kemarin sudah kita bahas juga dengan perpajakan dan dari pajak juga kami hadirkan waktu itu agar Bapak Ibu sekalian itu yang hadirkan bisa kok kenapa ini harus dibebati ke kami pada penghasilan itu sudah terincikan Pak ini Pak hasil setarnya paling banyak 500 ribu per tahun apakah ini kena pajak Pak kami Pak kami menghitung kayak gitu Pak bilang perpajakan kami taunya beberapa masker rekening operasi itulah yang harus berperbayarkan jadi kita tidak bingung Pak makanya kami kemarin kami kumpulkan lagi pemirkan ini kayak Pak selusuhnya harus harus memilihkan itu bagi di rumah sakit itu misalnya bayar di dalam milah sekitar 200 juta dokternya kena 15 pajak langsung 200 dipotong itu saya tambahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Haji Muhammad Jurni dari Tanjung nanti sisi pertanyaan ada ada sesuatu untuk pengurus sekilas Pak saya dijelasin masalah pajak pajak yang dimaksudnya Pak Yudeni ada ke telepon saya saya pun nyampaikan ke orang pajak yang dipotong yang dipotong yang dipotong itu Pak BPN karena kooperasi wahyu ilahi ini omsetnya satu tahun lebih dari 4,8 miliar makanya jadi dikenawan wajib nah saya mohon maaf Pak Yudha kepengurusan paham gak padahal mereka ini PKP PKP itu artinya pengurusaha kena pajak dan wajib melaporkan itu tidak dilaporkan akhirnya mereka bikin namanya surat tagihan pajak betul Pak Yudha sampai situ ya nah saya bilang konsultasi aja gimana supaya itu itu tetap harus dibayar bentuknya sudah STP Pak surat tagihan itu mau-mau delik apapun dia gak akan mau nerima ingat Pak itu PPN PPN yang dipotongnya bukan PPH 23 atau PWA 21 nah memang orang pajak itu bikinnya adalah langsung ke user pemilik supaya nanti lebih enak melaporkan di SPT tahunan pribadi nah itu Pak ya sampai situ nah karena mungkin maaf kepengurusannya tidak paham di situ kenapa Pak kapan gak akan lapor gitu lawan transaksinya PT PDL Astra itu ngelapor si kongrasi gak ngelaporin jadi bahas temuan mereka makanya muncullah surat tagihan pajak itu masih KPP Tanjung Pak Yudha dan gimana Pak Yudha sekarang kondisinya Pak kebayar bayar Pak 2020 dendam padahal kita bayar kita akan ngelapor kita akan ngelapor tapi dendam cukup Pak nah memang betul PPN itu Pak dendanya kalau gak lapor masalah 2% per bulan kali berapa bulan PN kena bayar kadang-kadang lapor 500 ribu sebulan itu nanti ranahnya mungkin disampaikan nah yang tahu gimana cara mekanisme bayarnya oke saya balik ke pertanyaan Pak ya MOU bagi hasil dengan PDL yang 45 45-10 itu adakah kira-kira ada ada tertulisnya ya ada Pak oke kemudian artinya tuh sudah berjalan nih Bapak-Bapakku ya nah kayak apa kayak nanya kedepannya kita minta itu dirubah angkat disitu ya oke satu sudah berarti ada kemudian saya mungkin agak sedikit ya ke pengurusan mungkin Pak Budi dari sering ke pengurusan ini kan adakah SK-nya dan apakah masih pengurusan yang ada ini masih berlaku sampai 2021 ini Pak di sini yaudah jadi sampai di masih pegang hatinya kita tahu semua pengurusnya ada ini ketua manajer dan sekretaris bunda haraya oke kemudian transparansi tadi kepikiran saya terus kenapa nih kok gak bisa transparan itu kayak Bapak ya transparannya gimana saya tanya lagi sistem pembukuan kooperasi adakah Pak pakai sistem pembukuan gak jadi gini Bapak mau transparan nih ceritanya kan adakah pembukuannya Bapak nerima uang dari PT Astra dibayar sekian dengan berita acara yang belah-belah panjang 13 lembar itu saya pun bingung membacanya sebenarnya sederhana Pak Bapak resum aja pendapatannya dari ini segini pengeluarannya segini ya kan termasuk bioperasional Bapak pajak tek katakanlah hasil ke pemilik lahan itu yang kita minta sebenarnya ya kira-kira Bapak begitu ya nah resum itu ajalah yang kita perlukan sebenarnya setiap bulan sebagai gambaran pembukuan keuangan tadi Pak nah saya balik lagi bertanya ada Pak sistem pembukuan keuangannya sistem apa yang dipakai yang gimana maksudnya kalau yang itu tadi Pak ada jadi gini Pak ini penting Pak karena kooperasi ini badan usaha milik anggota pengurus diangkat oleh anggota anggota mengangkat pengawas untuk supaya kooperasinya berjalan normal berjalan sehat nah kembali ke pembukuan tadi pembukuan itu sekarang ada namanya sistem akutansi pakai itukah kira-kira ada Pak kalau rinsian yang yang bilang direset mulai januari itu kan ada ada ya jadi pembukuan itu penting Pak bagaimana Bapak bisa transparasi pengurus bisa transparasi nilai si A dapat 1 hektare itu katakanlah 100 ribu rumusnya bagaimana itu yang dibutuhkan mereka itu lah Pak ya jadi sama-sama supaya kita kira-kira gitu lah pendapat bulan 4A sama ya nah itu kalau bisa Pak direkap bisa setiap bulan di grup BA sama makanya dahul kami masuk direkani kami nih nah semangat dikurangi tadi pembukuannya pendapatan berapa nih berarti kan biaya kan sistemnya masih bagi rata Pak Budi ya bagi rata oke itu sepakat lah sudah kecuali nanti pihak Astra itu minta sudah couplingnya itu tidak tersebar jadi satu itu beda lagi nanti bisa jadi nanti sistemnya berubah adalah sesuai dengan couplingnya produksinya kalikan sekian tahun gitu ya oke kemudian ini langsung jawab aja jadi enak gitu oke ada ya Pak jadi nah sistem pembukuan tadi nah itu saya mau tanya oke apakah ada sistem akutansi sekarang kan banyak media akutansi ya itu pakai itu kah maksudnya dikomputer di data pakai apa oke sebenarnya ada aplikasi yang lebih mudah sampai dengan Bapak gak ribet percaya aja saya udah pernah install itu sampai dengan bagi SAU Pak itu memudahkan banget disitulah mungkin setiap bulan masuk rekening nanti pada saat rapat tahunan itu lebih mudah lebih tahunannya simple Bapak tinggal mekanisme RAT ya mekanisme RAT atau takacar RAT mungkin Pak Budi yang udah tau mungkin udah pernah training atau setiap ini kemana-mana karena saya harapkan RAT itu ada pelaksanaannya Pak kapan kira-kira kayak gitu kira-kira kayak gitu kira-kira kayak gitu kira-kira kayak gitu 2020 katakanlah ya kan sudah kebayar gak? sudah nah itu aja Pak nah sisa utang itu nah makanya gini paham sisa utang gini Pak di mekanisi akutansi itu Anda namanya biutang usaha artinya invoice yang kita produksi yang bulan katakan Maret nih Bapak gak kebayar itu kan nanti dimasukkan biutang usaha bahwa betul ada tagian produksi sekian hasil dulunya sekian itu di mekanisme laporan keuangan dijelasin Pak disitu gak ada masalah sangkutan dengan Astra Bapak tetap bisa melaksanakan pembukuan yang berjalan kan tetap berlaku surut nih berlaku surutnya adalah misalnya Bapak mau tutup buku di Desember gantungannya di Januari Pukul 5 Maret biarkan aja gak apa-apa gak ada masalah itu Pak yang kita kita inginkan RAT itu satu tahun berjalan nah biasanya RAT itu di Januari Pak nah kembali lagi RAT RAT itu mekanismenya banyak dan bukannya gini ya RAT itu Bapak gak lapor ke kami Pak Bapak lapor ke pengawas Pak Gih pengawasnya sekarang siapa sih-masih pengawas Pak Arian Pak Dian Gih Pak Dian ya gimana masih Pak Dian kan nah Pak kepengurusan itu kami menyerahkan semua ke pengawas pengawas ini yang mengawasi ayo dong bikin laporan keuangan bikin pembukuan laporkan ke anggota itu ajib itu agak dewasi Pak mau menilai kooperasi ini sehat tidak sehat itu tadi rutin melakukan pertemuan kemudian rencana kerja rencana kerja itu kan dibuat pada saat kita bikin itunya bikin rapat tahunan rencana kerja itu termasuk rencana anggaran biaya kooperasi termasuk kayak gaji gaji yang ditentukan itu kan ada di RAT masih ya RAT rapat apa ada RAT Pak ya nah saya belum pernah melihat sama sekali Pak Budi lu pernah cerita saya belum ada gaji Pak ya kita paham karena waktu itu lahan masih gabung bikin sertifikat nama kita dulu gitu nah sekarang saya gak pernah kira-kira bapak-bapak pernah gak gak pernah Pak ya melihat atau di share pun disitu bahwa pengeluaran operasional untuk gaji sekian nah itu yang dimaksud kita itu supaya nanti kami tidak akan berpikir yang negatif ya bahwa ini kok hasilnya kecil ya kecil ya kecil bapak secara global bisa jelasin ini tadi ya Pak Budi saya catat pembagian hektare sekian dapat hasilnya sekian oke kita paham disitu karena memang kesepakatan adalah di buku rata oke karena produksinya beda-beda yang akan masih belum ditanam benar-benar oke itu yang kita tangkap kemarin kemudian saya kira cukup dulu yang lain deh mungkin waktu jadi jawabin jawabin karena saya lebih bagus begini nanya jauh langsung daripada nanya 23 kali ada yang lain gak terima kasih masukannya kami 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 akan menanggap terima kasih masukannya terima kasih ini nama saya jubani begini tadi ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang mungkin tadi di buku agenda pengelolaan dan segala itu nanti dimasukakan tapi berapa sampai saat ini dan berapa yang harus diberi oleh petani satu yang kedua sertifikat pak yang sertifikat itu kalau sudah dibikinkan itu sudah dibotong kalau yang tidak itu belum dibotong atau sudah seperti itu dan kalau pertanyaan lagi kalau pengertian itu apakah kan si ACB ini ada beda-beda kemana-mana letaknya nih sedangkan sudah dibikinkan sertifikat itu apakah dibenarkan untuk digabungkan itu mungkin Bapak nanti menjelaskan juga dari pertanahan itu dibunarkan atau bagaimana digabungkan itu sebab kan punya kita itu ada di ujung sana di ujung sini sudah diberi sertifikat ternyata digabungkan apakah benar meluruh hukum dan segalanya terima kasih terima kasih yang kami tempuh untuk mengabungkan tanah tersebut saat itu saya minta surat berikan saya dari kepala bisnis di tanah tangan ini saya tercapat pada tanah habis itu saya mengabungkan tanah itu harus diinventarisasi atau dikembangkan diberikan 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 seluruh dihitung luasan dihitung infrastruktur yang dipakai luasan dikurangi infrastruktur baru nanti bisa nabajur nah akhirnya dari kepala dinas menyampaikan kalau untuk itu Pak ya dia mau enggak mau harus memakai jasa konsultan jasa konsultan disitu karena orang disitu cuma jawi yang memikirkan salju identifikasi ulangan sudah menanyakan ranak di bawah ranaknya di desa lulu atau di kooperasi lulu yang mengidentifikasi siapa-siapa si nama yang harus dibuat siapa-siapa nama yang harus dirubah untuk letak kenapa disana sudah ada sertifikatnya disana sudah harus ada sertifikatnya sekarang kan sertifikatnya itu sebagai jaganan di perusahaan bukan di kamerah di perusahaan di asrara terus nanti itu secara hukumnya seperti apa kalau memang diajukan seperti ini secara hukumnya itu nanti apabila sudah hutang selesai itu nanti dibutihkan karena tempat asalnya dan sekarang yang disepakati sesuai penginginan disusun ulang lain tidak salah itu harus dibutihkan seluruh harus kembali lagi ke desa nanti bikin berita acara setelah mengamalkan ini kami tetap melaporkan ke desa ke capatan ke kapal untuk mengesahkan hak-hak biaya anak tanah biaya ini gimana nah itu kita mengamalkan karena itu aset untuk mengamalkan aset seperti luah prosedurnya untuk penanganan segala macam biaya memang ada memotong waktu itu sesuai kesempatatan 30% nah dana yang kami bayar kami bayar yang menanggaui bukuannya bukuan-bukun sultan melakorannya nanti terimisi yang melakorkan semua pihak semuanya ke pemerintah itu jawaban dari mana secara hukum seperti itu yang kami tahu kemas tidak terkeluar belum dibikinkan yang sudah yang sudah oh oke sertifikat kemarin itu kan tidak yang seluruh bisa terrealisasi menjadi balik nama artinya yang tidak balik nama yang tidak bisa terjadi balik nama itu sertifikat itu di badan pertanahan habis itu diambil lagi oleh perusahaan kami itu cuma menyerahkan data bahwa si ACB sisi nah inilah yang mau dibalik nama kami sorong jadi sertifikat terima antara perusahaan abad dan pertanahan kami kami ini menyorong data yang mau dengaran si ACB aman aja yang penting yang tetap mengikuti berita acara yang pertama itu yang keperusahaan atau yang pihak operasi kami tanggung jawab atau serta pihak terima kasih untuk gini tadi kan ada minta tempatnya sana sana dijadikan satu sedangkan sertifikat itu kan bunyinya batas kanan si A batas kiri si B batas kiri si C nah itu kalau dijadikan satu kan batas kan berubah nama orang sampingnya betul untuk wilayah transfigasi ini koordinatnya itu tidak sampai ke titik satu dua cuma titik kakak pelilingi jadi 6 sertifikat sedia itu status nomor yang untuk depan pengabingan ini akan kami akan semua bersetik titik koordinat di masing-masing perkabrik pernah masak tidak ada batas-batas tetap ada tetap ada selatan penyiasat penyiasat tetap ada cuma jelas di masing-masing perkabrik pertama terima kasih Pak ini sedikit ada yang lehatur saya yang pertanyaannya pembagian hasil tiap pembagian hasil sawit kepemilik itu berdasarkan apa apakah sama semua kebenigian soalnya itu pentingnya itu pembagiannya sama dengan ekannya sama tapi nilainya berbeda-beda yang sebulan Pak terima kasih untuk pembagian hasil sawit itu sama Pak sebenarnya kalau seandungnya ada sehitar anggap seratus ribu setengah berarti lima puluh itu tidak ada biaya kalau memang tidak laporkan kami siap mas bedanya sama satu ikar yang lain kami tanggung jawab kami tanggung jawab mungkin miskomunikasinya dimana misalnya bisa jadi bank ke saat utuh nyampein datanya kami ada bukti pun itu ada jadi saat ada salah salah kami ada harus di bukti siap mungkin di misalnya misalnya gini Pak satu bulan misalnya terimanya akan itu harus sebenarnya transparan tadi artinya sebenarnya kami sudah memenangkan transparan itu sebenarnya sudah ya kalau memang yang lainnya belum ada yang dapat karena pasti kami dapat jadikan sisa utang biar pacat itu sebenarnya kami serangkan kami di jual di terang ada untuk ketepannya akan kami share ke semua anggota pemirahan supaya semua kita dan kami nanti minta bantuan dari piang bahwa kami pun tanpa piang tidak bisa bergerak artinya yang 4.4 4.4 10 itu segera kawan lainnya meminta bantuan doa tanda tangan piang Pak boleh potong MUU tadi yang 451 itu adakah periodenya mereka bikin kalau periodenya tidak ada patah tapi gini 454 45 itu kan camp badan karena operasional itu tidak bisa seperti maka ini gambaran Pak Bapak harus ada MUU 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 ada 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 disitu tulisannya kooperasi operasional 50% 42% sama 10% ada 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 nah itu potongan kita berlaku sampai 2020 2021 2020 ya jadi gini Pak 2021 2021 2020 berlaku 21 tahun makanya tadi Bapak bilang gini evaluasinya 3 tahun 3 tahun biaya produksinya mungkin biaya perawatnya kecil otomatis angkanya gede kalau gitu mau enak mereka aja gitu dan kita mau apa ya Pak Budi ya mungkin Bapak-Bapak tahu gak kiri-kiri MUU-nya itu gak ada yang tahu kan miskomunikasinya di situ tapi tidak pernah di share di Bapak aja mungkin ada karena dasar MUU memang dari kita saya tahu perjanjian namanya antara operasi sebagai kuasa pemilik lahan lahan MUU MUU-nya itu kami tidak pernah lihat terus sekarang kita udah nyicil belum sih pak nyicil itu ya maaf ya mungkin Pak Ano udah pengalaman lagi tahu saya kami pemilik lahan ini punya MUU dengan koperasi bahwa lahan ini digunakan untuk plasma sepakat nah MUU itu ada sekarang MUU MUU petang ada nah itu pemilik lahan kami ini pemilik lahan nih ada MUU-nya bahwa sektar kalau produksinya sekian nah Bapak dapat sekian belum ada dengan dipotong kredit kredit yang perusahaan keluarkan yang 90% tadi gitu belum ada soalnya belum ada terjadi yang ada perusahaan pengelolaan ini maksud saya MUU saya itu kan menyerahkan ini untuk dikelola oleh kooperasi disitu kan seharusnya ada MUU penyerahan pengelolaan pertama itu yang kedua kalau itu MUU dari itu 45-40-40-20 tahun umurnya 25-40-20 jadi apa nanti habis itu dapatnya terus begitu saya kira enggak seperti itu kalau umurnya 25-40-20 begitu kita rugi jadi untuk MUU itu banyak dari kooperasi dengan perusahaan saja kalau pormilik lahan dengan kooperasi enggak ada karena itu waktu itu mulai awal sertifikat itu diserahkan ke perusahaan sebagian aja ada menyerkan kooperasi sebagian kebanyakan itu dari pembelahan langsung ke perusahaan Mbak jadi MUU itu waktu tentang MUU itu sudah dikerjakan orang lahan kita sudah menghasilkan produksi baru kita MUU kan seharusnya sebelum penggerapan pakan itu kita mengadakan MUU sudah berjalan produksi baru mengadakan MUU itu kita kalah di awal itu kemudian kesulitan di Astra juga mereka menetapkan itu gimana karena lahannya gambut berbeda dengan yang gunung seperti hari di keltek oke lah itu kita sama-sama tahu sebenarnya kemudian yang penting sebenarnya MOU kooperasi dengan perusahaan itu tolong di-share keanggota itu bunyinya 45 45 kemudian masa berakunya itu kapan pasti berang itu dulu pak kemudian MUU dengan pemilik lahan itu harus ada kita nyerahkan kok kita nyerahkan kooperasi untuk dikeluarkan bagi hasil ya kan itu loh intinya kalau gak ada saya bilang wah ini ya maaf lah bukan gak sehat lah gak sehat kondisinya gak sehat pak oke mungkin waktunya gak ini bentar lagi ya mungkin bisa disimpulkan ada lagi gak gila-gila silahkan sedikit masalah bentar lupa kita begini bu ini pak karena waktunya pendek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami pohon Pak Ardian selaguh pengawas bagaimana pelaksanaan pengawasannya di bidang operasi yang ada disimpulkan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pak kalau soal pengawasan saya saya jangan jujur bahwa saya tidak begitu aktif mengawasinya pak jadi tidak tahu seperti apa kita nak kemudian disini saya selaku biasa lah artinya menyampaikan kepada pengurus bahwa ada pesan-pesan orang kepercayaan baik yang ada disini maupun yang tidak hadir pesannya begini apa tanggung jawab pengurus koperasi atau manajer koperasi uang yang sudah keluar itu no pak uang yang sudah keluar yang mengurus batas-batas lahan sampai mengumpulkan lahan artinya dia minta perpengjawaban siapa pemberinya siapa penerimanya itu aja artinya saya ulangi lagi siapa pemberinya siapa yang menerima uangnya karena kami ampun lahan kami ingin tahu itu harus dipercaya jawaban katanya kita pak jadi demikian pertanyaan kita bukan pertanyaan kita menyampaikan pertanyaan orang lain terhadap saya kita lah silahkan sedikit tadi kalau di ALT itu apa pertanggung jawaban itu kan dibuat akan juga tentang tadi penggaplingan itu bagaimana nanya kemana-mana aja kan disitu ada isinya ada dan sedikit menambahkan mungkin masalah gaji yang selama ini mungkin perlu di evaluasi bagi pengurus dari persen itu kaya-kaya kan berapa tadi kami kata tahu nih mestinya di laporan itu ada beberapa gajinya berapa anehnya jadi jadi kalau memang harus di evaluasi kalau kehalusan atau kegenalan atau kayak apa supaya nyaman gitu nah nyaman lawan ampun lahan juga tahu bahwa setiap iya selanjutnya tentang ini pengawas pengawas ini kayaknya kalau satu aja ulun yakin kadetan terlalu kompeten atau kadetan terlalu bisa optimal jadi kalau bisa ditambah lagi supaya kedepan harus bagus dan kepengurusannya tadi di ADIT itu harus jelas itu permintaan kita mungkin itu aja terima kasih mohon maaf ada yang lain lagi kalau nyala dede bisa sudah iyalah atau kesimpulan baru dari Pak Biatra langsung aja kesimpulan ya makasih ini ini sudah terima kasih untuk berita acara setiap tahunnya kami masih asif masih terkumpul jadi dirinya mungkin belum diambil mulai kewala kenapa jadi turun itu namanya siklus nampak kendalanya satu siklus itu langan-langan yang mungkin terang tinggi yang disitu kalau kendalanya atau banding buah bisa diluarkan yang jelas untuk tar dan pengharapan kita untuk usaha operasi ini kan orang-orang semua anda tahu nah itu kayak peksanya itu harus pertengungan juga itu artinya seolah lagi itu kan 5 ribu perbulan atau per hektar artinya yang dipotong apa apa kebun kebun sawit untuk usaha kan untuk usaha ini harus jelasin ya terima kasih jadi untuk teman 5 ribu jadi per hektar 5 ribu kita potong itu perbulan itu sudah kita dicerakkan juga di tahun 2019 itu untuk menangkapi yang mengisi dan menginas operasi kan menitah itu bukun untuk tolong isi untuk orang ikutannya tolong isi jadi solusi kita kan kemarin dipotong di hasil kota itu 5 ribu rupiah untuk sabun kebulanan ini itu kalau bapak ngomong ada anggota kooperasi pemirkan otomatis anggota kooperasi itu pertama nanti di kesimpulan saya tambahkan itu ada simpanan pokok ada simpanan wajib ada simpanan sukarela nah itu kalau maaf Pak Yudha bapak itu kan mengembangkan usaha unit usaha apakah pernah dirapatkan sampai di apa namanya di rencana kerja enggak pengawas tahu enggak anggota tahu enggak kira-kira bapak tahu enggak kira-kira dipotong 5 ribu nah enggak tahu jadi sayang banget yang piang lakukan itu betul bagus tapi ternyata kan kita tidak lagi kita rapat kita rapat kita rapat itu rapat itu melibatkan anggota itu dan kalau bapak mengeluarkan sesuatu SK mengeskakan atau kita ambil jaga ini itu bikin di rencana kerja di share ke semua anggota ini sepakatin di pasar rapat hal minimal 2 per 3 kalau itu pengurus boleh meluangin semena-mena keluarin potong enggak 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 boleh seperti itu mekanismenya nah oke jadi gini aja saya lanjut waktu ya sayang banget waktunya jadi ini saya pribadi maaf bapak ya mungkin saya bukan kesimpulan harapan tapi ini saya tulis pertama ya kami harapkan anggota pemilik anggota anggota ya ada buku tanda anggota karena ada enggak oke itu minta tanda anggota kedua mohon di share nama-nama pemilik lahan itu otomatis anggota kan sekarang saya tanya jumlah anggota komerasi berapa pak oke 290 orang nah itu kan gini mbak mekanisme RAT nanti RAT lah kita RAT itu harus korum kecuali di dalam ADRT itu masalah lah ya kondisi pandemi ini gak bisa nih korum ya kalau pak nanti bapak mungkin sepakat bikin artinya menyeleweng dari ADRT yang ada di kooperasi Waiyulahi tidak sesuai karena prokes segala macam dan kebatasan sosial ya menunjuk mungkin perwakilan misalnya Tanjung satu orang kan tersebar nih sampai banjar nah mungkin seperti itu arahan-harapan kita jadi saya tegaskin bahwa nama pemilik nanti mungkin tidak bisa semua 239-nya hadir katakanlah kemarin 60% 23-60% berarti berapa orang harus hadir 100 lebih ya itu saya rasa sulit kondisi sekarang oke ya kesepakat itu pak ya kemudian pak Ardian pengawas saya tanya lagi pak Ardian ini seperti yang pernyataan beliau tadi tolong bisa bersinergi pak karena kan beliau kan masih ada gak nama beliau masih di SK gak SK pengurusan masih gak ada ya berarti pak Ardian ini kan masih aktif tapi mungkin beliau merasa nih ya mohon maaf papa Yudhan dan papa Budi kata dihirani kata di bawah mungkin seperti itu harapan kami Pak Ardian ini justru kita perkuat betul ya bapak-bapak ya nah si Dini pengawas wakil dari kami berapa kira-kira 5 5 orang ya atau 10 pengawas pengawas itu orang kuat maaf pak Ardian pengawas itu pak sebenarnya ada tugas dan fungsinya ngapain-ngapain nanti diskusi lagi kita berduaan bapak tuh seharusnya melakukan apa disini aku kadang ngerti Pak kipurin nanti pembuhan pengawas manajer kan di situ aja yang bergerak gitu nanti jadi ke jam aja enggak tujuannya memang supaya itu tadi pengurus jalan dengan sesuai dengan harapan kondisinya sehat pak usahanya ini sehat itu yang pingin kita kalau pak benar-benar oke kemudian MOU tadi ya tolong pak MOU tadi kalau enggak ada MOU dengan enggak jelas MOU dengan bapak dengan perusahaan masanya itu saya belum pernah lihat jujur belum pernah lihat ya kemudian MOU dengan komedis kelahan juga harus dibikin kalau kita bikin aja bahwa lahan bapak ini dua etas diantar gitu kan diserahkan operasi dengan bagi hasil sesuai ADRT selesai sudah itu geris besarnya begitu betul pak ya oke kemudian pengurus itu ada kewajiban untuk melaksanakan rapat anggota tahunan kewajiban hak kami anggota untuk mendapatkan hasil RAT RAT itu ada sampai dengan SHU nanti pak disitu nanti akan dijelaskan bahwa kita dapat hasil setu eh sepuluh misalnya pendapatan sekian dikurangi biaya dikurangi pajak dapat hasil sekian nanti nah disitulah nanti mungkin kalau boleh jin saya ikutlah kesitu maksudnya gini ada aplikasi mungkin yang aplikasi keuangan kita masukkan kesitu supaya bukan gak pusing bahwa kemana aja aplikasi keuangan itu dijalan kan udah beres tercatat semua laporan keuangan itu gitu loh nah kembali lagi tadi mungkin ada ditambahkan baji saya mungkin nah ini ini harapan pak harapan saya mewakili kawan-kawan yang lain sama pak ya kita suarakan hari ini tidak ada maksud kami mendikte pengurus tidak kita inginnya ini maju bahwa bisa nanti kita kembangkan unit 2 sahaja lain pak maaf saya udah kerja sama Astra 2 tahun ada lebih 12 tahun 12 tahun pak anak minta apa aja sebenarnya kalau udah kita kenal kita selesai kompetisi tentu ya aman banget operasi apalagi operasi itu berdiri disitu ah eh saya bilang ini dikembangkan luar biasa tapi kemarin menarik dan pak Budi ada pabrik rencananya saya bilang udah operasinya aja ambil angkutannya terserah nanti nah kita pengatur formatnya itu nah seperti itu pak harapan saya karena memang saya sampai kondisi sekarang itu masih dengan Astra di Kalteng Kalteam itu masih gitu loh bahkan di Astra Hayo saya juga nyadikan angkutan disitu nah saya kira itu yang harapan dan mungkin kesimpulan apalah karena waktunya mepet mudah-mudahan harapan kita ini pertemuan hari ini adalah ada pencerahan baik dari kita sendiri pribadi dan saya pribadi mohon maaf ya bapak-bapak terus nyangkut terpengarasi terima kasih pak kami sangat berterima kasih pak kami sangat berterima kasih maksudnya lebih baik untuk ke depan oke oke ini tuh mas statement mas statement pak budi ayo pak 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 izin kita bisa hilang dengan acara ini izin menambahkan mungkin RAT nya itu kapan diadakan mungkin ya dijawab dulu saya jawab pak pak budi jadi untuk RAT nanti kita sampaikan mungkin habis kebarin kalau puasanya kayaknya kadang mungkin kita mengatakan oke nanti sambil sambil beri berupa beri saran kapan waktunya yang pas boleh nanti ini aja tanyakan kita urut-rubut nih kita harapan kita tadi pelaksanaan RAT itu dilaksanakan setelah lebaran ya mungkin prinsipnya lebih cepat lebih baik karena memang semua jadi unek-unek jadi pertanyaan terus dan ujungnya maaf pak akan jadi pitna nah kasihan itu aja lah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati